Pak Kepala Bapada, Pak Soma, Pak Segda dan juga dari Joglo Jambé hari ini kita melihat antusiasme dari para pelaku ekonomi kreatif Kabupaten Tangerang yang sekarang sedang berjuang untuk masuk menjadi Kabupaten Kreatif Dunia melalui proses yang disiapkan bersama dengan Pak Gaurah untuk Pak Gaurah ini yang baru saja membantu melaluskan Solo sebagai kota kreatif dunia Kabupaten Kreatif Tangerang ini sekarang berusaha untuk tampil di level dunia karena ini sangat penting, karena proyek strategis nasional PIK 2 yang digagas di Kabupaten Tangerang ini akan menarik 20 juta wisatawan dan sekitar 10 juta lapangan kerja dan peluang usaha jadi para pelaku ekonomi kreatifnya ini harus dipersiapkan ada mangrove, ada bambu, ada kuliner dan juga fashion dan sepatu tadi sepatu-sepatu ini, sepatu batik tadi saya sempat rojali juga, romongan yang jajan dan beli produk ekonomi kreatif sini mudah-mudahan ini akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan membawa tanggerang ke level dunia tadi disampaikan keinginan untuk akses permodalan kami langsung menyediakan, karena kebetulan kami memiliki program melalui perbankan, kur, tapi juga ada program inovatif namanya crowdfunding ini kita launching bersama dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di penyediaan permodalan dan ada satu produk yang sedang kita pilot project di Malang yaitu pinjaman tanpa bunga ini melalui platform kitabisa.com ya, kembali lagi kita ada di titik ini dimana long weekend ini kita harapkan bisa memacu pergerakan wisatawan Nusantara bagi wisatawan yang menggunakan tiket pesawat memang kita lagi mengupayakan di akhir Oktober akan ada penurunan harga tiket pesawat terutama didorong dari penyesuaian pajak, bea maupun aftur kita harapkan di akhir Oktober bisa turun sekitar 10% ini upaya dari pemerintah pusat dan untuk yang pergerakan wisata Nusantara utama terutama di daerah Jabodetabek ini kita dorong ke desa-desa wisata karena banyak hidden gem di Kabupaten Tangerang ada 10 desa wisata yang bisa dikunjungi disini ada juga situs-situs menarik tapi kalau di Kabupaten Tangerang salah satu yang paling unik adalah kulinernya jadi silahkan berliburan tidak terlalu jauh-jauh ikan ini bisa datang ke Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang ada 10 itu di Kecamatan apa aja Pak? tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tangerang ada yang di pesisir, ada juga yang di selatan ada juga yang dekat dengan pusat pemerintahan itu ada beberapa situs-situs wisata yang sekarang sedang dikembangkan menjadi pariwisata berbasis komunitas, berbasis desa wisata kalau untuk penyempatan lo buka itu jumlahnya berapa Pak? pilot projectnya sedang kita coba untuk antara 1-2 juta rupiah per uang kan oke ya Pak Taman ya, rekan-rekan semua ya sudah? cukup? eh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton